selamat menikmati kemudian yang kedua pembesaran peden sampai ke riring dan have rising kemudian yang ketiga adalah di pengemukan sapi dan yang keempat adalah breeding nah sahabat semuanya atas permintaan tersebut saya menyampaikan materi ini yang berjudul analisa usaha peternakan sapi tujuannya untuk meningkatkan semangat kembali meningkatkan produktivitas benar-benar dihitung dengan baik hitungan ekonomi peternakan disesuaikan dengan kondisi saat ini sahabat semuanya nah pada acara tersebut dihadiri oleh kepala dinas kemudian dari sumber dari UGM juga beliau dokter agung yang fokus di reproduksi kemudian ada beberapa ada tujuh puskesuan kemudian ada BPP penyelur pertanian yang ada di petugas inseminator dan yang ada di seluruh kabupaten Semarang nah sahabat semuanya acara ini sangat meriah sangat luar biasa antusiasnya dan manfaatnya insya Allah luar biasa untuk di aplikasikan di untuk pengembangan peternakan yang ada di kabupaten Semarang Jawa Tengah nah sahabat semuanya pada presentasinya Bapak Kepala Dinas Insinyur Wigati Sunu menyampaikan bahwa populasi sapi potong yang ada di kabupaten Semarang adalah sekian dengan populasi terbanyaknya ada di kecamatan Tengaran Papelan dan Kali Wungu nah ini jumlahnya cukup besar juga untuk populasi sapi potongnya nah kemudian untuk sapi perahnya juga hampir mencapai total populasi 26 ribu ekor nah ini cukup bagus ternyata cukup besar populasinya selain di sebelahnya ada di Boyolali tapi kabupaten Semarang ini juga punya populasi sapi perah yang cukup banyak yang konsentrasi besarnya ada di kecamatan getasan sapi semuanya nah sapi semuanya saya menyampaikan bahwa situasi harga pakan saat ini untuk peternakan seperti pada video sebelumnya saya membuat konsentrat tidak hanya naik harganya tapi sudah berubah harganya yang dari setahun lalu masih kisaran 2.500 sekarang sudah kisaran 3.500 sampai 3.900 rupiah per kilogram konsentratnya dengan formulasi seperti ini sahabat semuanya nah bagaimana terkait dengan sapi perah bahwa sapi perah pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan juga terkait dengan menghitung energi pakan pada sapi perah yaitu digunakan untuk kebutuhan hidupnya sapi dalam berat badan hidupnya kemudian untuk produksi untuk aktivitas kemudian untuk reproduksi nah kemudian pola laktasinya seperti ini sahabat semuanya yang pertama adalah diawali dari melahirkan sebagai hari ke-0 kemudian 1 bulan 2 bulan dan segala macamnya pola laktasinya seperti ini dia akan meningkat pada fase-fase awal laktasi sampai dengan dim yaitu days in milk hari sekitar 5 bulan atau 4 bulan sampai 5 bulan setelah melahirkan itu adalah puncak-puncak laktasinya sementara kondisi tubuhnya dia akan mengalami penurunan pada saat produksi susu yang tinggi dan ketika pada saat produksi susu yang tinggi puncak ini juga ada kecenderungan bahwa pakan yang dikonsumsi ini ada gap antara produksi dengan konsumsi pakannya nah disini yang terjadi negatif energy balance negatif energy balance ini cukup besar pengaruhnya terhadap penyakit metabolik ketosis hipokalsemia kemudian juga sangat besar sekali pengaruhnya terhadap gangguan reproduksi kalau ada open calving interval conception rate dan segala macamnya kemudian gangguan-gangguan lain seperti retensi placenta dan segala macamnya ini juga terpengaruh adanya negatif energy balance nah pola laktasi ini kita benar-benar sampaikan ke audien bahwasannya harus benar-benar kita menggapai peak laktasinya kita sesuaikan fase-fase laktasi ini dengan pakan yang terbaik pakan yang terbaik konsentras contohnya kita berikan kualitas yang terbaik protein yang terbaik TPDN terbaik untuk mencapai produksi punca jangan terlewatkan nah ketika memang pakannya disesuaikan kemudian ketika sudah turun secara alami setelah demnya lebih di atas 150 hari atau 120 hari ini juga kualitas pakannya bisa kita turunkan protein kasarnya TPDN-nya kita turunkan karena secara alami dia akan menurun juga di fase late di fase medium dan sampai terakhir di fase kering kandang seperti ini sahabat semuanya jadi disini saya menekankan bahwa pada saat laktasi puncak harusnya diberikan semua pelayanan terbaik dari pakan yang terbaik kualitas hijauan yang terbaik sampai anak kandang perawatannya harus yang terbaik berikan anak kandang yang punya tangan dingin yang dia teraten yang dia sabar itu untuk menjaga produksi pada saat fase pik laktasi atau puncak laktasi nah seperti ini sahabat semuanya kemudian kita ulang kembali bahwasannya dim kita penggolongan fase laktasinya hari ke 0 melahirkan sampai hari ke 5 setelah melahirkan disebut fresh 6-30 starter pik bisa 31-150 tetap puncak kita mengikuti sapinya tapi ini pedomanya seperti ini puncak laktasi kemudian medium setelah 120-210 hari kemudian late di atas 210 hari laktasinya berdasarkan kelahirannya pada sapi-sapi yang laktasi pertama produksinya 78 liter meningkat pada laktasi kedua meningkat lagi laktasi ketiga dan perawatan yang baik manajemen pemeliharaan yang baik laktasi keempat laktasi kelima biasanya puncak-puncak laktasi mencapai 100% nah sahabat semuanya berdasarkan video yang saya buat sebelumnya di energi untuk konsumsi sapi perah ini kita bisa mendapatkan contoh sapi dengan bobot 400 ya sapi PFH kita peranakan FH kita kita ingin menghasilkan susu 16 liter maka konsumsi konsentratnya sekitar 8 sama 7 kilo kemudian hijaunya sekitar 48 kilo seperti itu atau dalam bahasa umumnya kita mengenal bahwa kebutuhan konsentrat 2% dari berat badan si sapi ditambah dengan 10% berat badan si sapi nah seperti itu nah ini silahkan untuk bisa dilihat kalau kita seperti apa tetapi ada batas-batas kewajarannya contoh sapi berat 300 mungkin untuk berproduksi 22 liter ya ini agak berat walaupun ini juga sudah tidak mampu lagi sapi mengkonsumsi bahan kering sampai 7,2 persen nah biasanya konsumsi bahan kering ini rate-nya masih di angka 4% atau di bawah itu nah kemudian sahabat semuanya ketika kita hitung seperti apa analisa analisa cost-nya analisa keuntungannya dan segala macamnya bahwa kuncinya tetap sapi perah itu harus kembali ke alaminya dia tersedia tersedia rumput sebagai penyeimbang sebagai bahan penyeimbang untuk makannya disitu syaratnya untuk bisa lebih murah maka punya lahan rumput sendiri seperti itu syaratnya kemudian bagaimana tadi kita menghitung bobot 400 tadi butuh konsentrat sekian 8,7 kemudian kerumput 48 kilo 8,7 x 3.900 tadi ketemunya sekian 48 kilo x 500 rupiah di totalnya ketemunya sekian nah fixed cost-nya saya tambahkan 5% dari fit cost per ekor kebutuhannya sehari 61 ribu nah ketika tadi kita menghasilkan 16 liter susu dikalikan asumsinya harga susu di kooperasi 6.500 maka total penjualan susunya 104.000 rupiah maka keuntungan perekornya kita asumsikan 42.000 dan ini sangat realistis kalau di Sampai Perah keuntungan itu bisa benar-benar kita kejar nah intinya disini kita bisa mendapatkan rumput yang murah karena kita tadi hargai rumputnya aja sudah 500 rupiah kalau x 48.000 berarti 24.000 rupiah ketika memang rumputnya bisa murah bisa tersedia cukup banyak tidak perlu dihargai sampai 500 rupiah hanya ongkos ngaritnya saja mungkin akan jauh lebih murah bisa jadi ini 50.000 kemudian keuntungan disini bisa lebih dari 50.000 per ekor nah untuk sapi perah benar-benar kita perhatikan bahwa ini susu sebagai produk utamanya produk sampingan hariannya bisa pupuk yang kita bisa distribusikan ke lahan rumput kita kemudian produk tahunannya yang kita harapkan setiap 1,5 tahun sekali itu harus kita menghasilkan pedet nah sapi perah itu harus selaras dengan reproduksinya nah pada fase-fase puncak morfit diberikan makan yang banyak ini asumsinya adalah produksi susunya juga meningkat morfit more milk seperti itu sapi semuanya tetapi pada fase-fase puncak pada fase-fase medium atau fase late belum tentu ini akan signifikan nah contoh di luar negeri sapi semuanya mereka menghitung produksi susu sampai 305 hari setelah melahirkan ini jumlahnya selama laktasi 350 hari ini sampai 10.277 kilogram atau 10 ton per ekor per hari per ekor dalam produksi tersebut artinya per hari rata-rata hampir 33 liter 33 liter artinya dia pernah berproduksi 45 liter kemudian pada fase puncaknya pada fase medium atau late bisa jadi dia hanya sekitar 15 liter atau 20 liter jadi rataannya 33 liter seperti itu nah pemberian pakan kita coba lihat ini pemberian pakan selama 305 hari ini sampai 1650 dolar artinya kalau dikalikan 1414 ribu rupiah itu cukup banyak sahabat berapa juta tetapi ketika diberikan pakan yang optimal ternyata hasilnya profitnya sekian profitnya 3.172 US dolar artinya 3.000 kali dikalikan 14.000 saja ini sudah potensi keuntungannya saja 3.000 kali 14.500 dolar artinya sekitar 40 jutaan dalam satu ekor ini selama 305 hari produksi dia menghasilkan sekitar 45 jutaan sahabat semuanya nah ini mereka benar-benar memperhatikan feed and groupingnya jadi seperti itu ini diingatkan kembali bahwasannya sapi merupakan mesin potokopi yang sangat bagus diberikan pakan yang baik maka dia akan memberikan imbal balik yang baik juga kalau diberikan pakan yang sedikit pakan yang kurang baik maka dia memberikan imbal balik yang serupa yang kita berikan produksinya tidak akan tinggi dan juga hasilnya juga tidak akan maksimal nah sahabat semuanya ini beberapa video yang sudah saya tayangkan sukses sapi perah di kunak silahkan dilihat sebagai sebuah wacana bahwa di kunak juga punya potensi yang cukup besar dengan manajemen pakan yang rumputnya masih tersedia cukup bagus dengan pemasaran yang tidak terkenala juga menjadi satu pilihan untuk berternak sahabat semuanya ini juga yang dilakukan di Lampung dulu kami mengerjakan ini sapi perah ini latasi pertama produksinya masih di kisaran 17 liter rataannya masih 15 liter kemudian ketika nanti diharapkan laktasi kedua akan meningkat akan meningkat nah sahabat semuanya bapak ibu semuanya untuk ini bukan promosi untuk meningkatkan hasil penjualannya kita mencoba untuk mengolah susu segar kita yang dijual tadi per liternya 6500 kita coba buat susu varian rasa ini kita cukup menyediakan perisa kemudian gula kita pasteurisasi kemudian kita belikan cup dan tutup cupnya nah analisanya seperti apa ini beberapa contoh yang kita dulu buat kita kembangkan seperti ini satu cup isinya yang 320 ml dan segala macamnya harganya 5000 rupiah jadi satu liter bisa menjadi 3 cup susu ini varian rasa cukup menarik ada rasa melon rasa strawberry kemudian ada rasa coklat ada yang lain-lainnya jadi menarik sekali sehingga warnanya begitu menarik nah kita harapkan ya jangan sampai kalah susu satu liter hanya dihargai 6000 sementara sekarang es teh saja satu gelas sudah hampir 5000 rupiah maksud susu yang diproduksi dengan usaha yang maksimal hanya dihargai segitu nah ini salah satu contoh-contoh untuk meningkatkan nilai jualnya itu salah satunya membuat susu varian rasa nah bagaimana penghitungannya tadi biaya per ekornya 62.000 produksinya 12 liter jadi sebenarnya produksi susu kita BEP nya adalah 3.800 atau 4.000 rupiah per liternya nah ketika kita jual dengan cup 5.000 per cup sejatinya kita menjual susu 1 liter itu sampai 15.000 rupiah nah itu dengan otomatis langsung meningkatkan nilai jual produk kita biayanya seperti apa modalnya berarti dari 3.800 karena 1 liter menjadi 3 cup maka harga per cup nya dalam 1 liter dalam 1 susu segarnya ini 1.300 rupiah harga cup nya 300 rupiah perisanya 20 rupiah gulanya kemudian total dari model pembuatan varian rasa ini 1.800 nah padahal kita bisa menjual 5.000 rupiah ini sahabat semuanya kita bisa lakukan hal-hal seperti itu modifikasi modifikasi susu-susu olahan varian rasa nah ini juga yang harus diperhatikan bahwa reproduksi ini sangat diperhatikan jangan sampai kita menjadi peternak perah perah sapi memaksa sapi diperah sampai laktasi sampai 365 hari atau 400 hari kita perah terus sementara kita tidak perhatikan reproduksinya ini akan nanti akan turun sahabat semuanya jadi walaupun produksinya selama beberapa bulan pertama dikeriwakan yang bagus tinggi terus tapi tidak diperhatikan manajemen reproduksinya nanti lama-lama dia akan turun jangan sampai di populasi kita itu ada beberapa ekor ada sebagian populasi yang kering tapi tidak bunting sudah tidak ada susunya untuk diperah tapi dia juga tidak bunting ini salah satu sinyal salah satu simbol bahwa disitu manajemennya kurang baik sahabat semuanya nah di video yang lainnya saya juga menyampaikan tentang ini profil salah satu pemuda yang ada di Boyolali dia punya sapi perah beberapa ekor kemudian sapi perahnya susunya sebagian dijual sebagian untuk diberikan ke pedet-pedet yang dia beli dari pasar nah waktu itu waktu belum naik harganya masih Rp3.500 atau Rp3.500.000 sekarang sekitar Rp5.000.000 tapi harga jualnya juga meningkat nah sebenarnya kita coba lihat analisanya seperti apa pembesaran pedet jantan dipelihara 90 hari kita bisa beli di pasar sekitar Rp5.000.000 pemberian susu satu bulan pertama adalah 4 liter perhari kemudian bulan kedua menurun 90 liter dalam satu bulan atau 3 liter bulan ketiga ini 2 liter perhari kemudian pertama sudah kita mulai tambahan konsentrat setengah kilo bulan kedua bisa kita tambahkan konsentrat 1 kilo bulan ketiga bisa tambahkan konsentrat 2 kilo nah seperti itu modal produksinya total sekian kalau kita jumlahkan 6.600.000 sudah semua onsur kita jumlahkan kemudian dijual dalam jangka waktu setelah pemeliharaan 90 hari lagunya 8.500.000 ataupun 9.000.000 jadi per ekornya bisa memberikan keuntungan hampir 2 juta rupiah dalam 90 hari bayangkan kalau kita bisa memelihara lebih banyak ekor pedet susu-susu yang bisa kita berikan ke pedet sehingga lebih murah ini akan memberikan peluang-peluang kita untuk berusaha ini namanya pembesaran atau riring sahabat semuanya nah ini harus kita perhatikan harus ada pengusaha atau petenak-petenak milenial yang melirik masalah riring ini pembesaran pedet pembesaran lepas ape atau heifer racing sampai dia menuju ke darah walaupun sebagian masyarakat sebagian petenak menganggap heifer racing ini pembesaran pedet pembesaran sampai darah ini menjadi penumpang gelap menjadi populasi yang harus disubsidi dari sapi-sapi laktasi nah kemudian proyeknya juga bisa dilanjutkan sebagai pembuntingan sapi darah karena pembuntingan darah ini nilai untungnya cukup banyak salah satunya ketika sapi darah yang kita pelihara kemudian kita buntingkan di kandang kita maka adaptasi terhadap kondisi lapangan kondisi kandang kondisi situasinya dapat menyesuaikan sahabat semuanya nah ini darah kemudian ke pengemukan sahabat semuanya pengemukan ini juga harus hati-hati ketika kita beli bahan jangan melihat bahannya bagus harganya mahal dibeli saja apalagi tujuannya untuk dijual potong nah itu ada pedet bagus masih muda dijualnya sudah harganya 17.500.000 nah padahal apa namanya kita hanya jual potongnya sekitar 52.000 sekarang nah ini yang sudah sampaikan sebelumnya pengemukan seperti apa pengemukan hitungannya seperti ini bahwa dia memberikan keuntungannya sekitar 29.000 rupiah per ekor per hari seperti itu kalau kita hitung adegi dengan 1,3 popot 400 masuknya nah kecuali di momen-momen kurban kuat takunci dari pengemukan bahwa harga beli usahakan sama dengan harga jual jadi kalau kita beri harganya 52.000 harga jualnya kita usahakan juga 52.000 adeginya cukup bagus dan fixed costnya juga murah nah total costnya murah bagaimana kondisi dalam feedlot sekarang kondisi feedlot sekarang ketika harga beli dolarnya sudah naik dulu 3,1 sekarang hampir mencapai 4,3 jadi per ekornya sudah tinggi sekali per kilonya sudah hampir mencapai 60.000 rupiah nah sementara harga jualnya 52.000 rupiah per kilo hidup artinya begitu dia sapi sudah masuk ini sudah terbebankan kerugian selisih harga beli 60.000 menjadi harga jual 52.000 artinya 8.000 rupiah selisihnya dikalikan 400 kilo bobotnya yaitu sekitar 3.200.000 keuntungannya makanya feedlot-feedlot sekarang yang importer cukup lesu kondisinya karena memang harus menghadapi kondisi-kondisi seperti ini ini harus hati-hati sama semuanya nah kalau breeding seperti ini seperti saya sebutkan contoh di tempat Pak Pardy dia harus syaratnya harus memiliki pakan yang murah kemudian biaya operasionalnya murah angka kebuntingannya yang tinggi kemudian angka kematian pedetnya rendah ini tiga syaratnya ini kalau mau dilihat bahwasannya memang angka kebuntingannya harus tinggi terkait dengan manajemen reproduksi kemudian angka kematian pedetnya harus rendah terkait dengan kesehatan kemudian operasionalnya harga pakanya juga harus murah ini terkait dengan ketersediaan rumput nah siapa semuanya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat singkat dan mudah-mudahan bisa ini menjadi gambaran buat kita semuanya untuk meningkatkan produktivitas sekian silahkan subscribe yang belum subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa